Intro Om Swastiastu Sumeton Berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Kali ini kami akan membagikan informasi Terkait lengkap Cara meramal jodoh berdasarkan pertemuan hari Menurut Primbon Bali Berikut adalah informasi lengkapnya Ini adalah ramalan atau tedung jodoh Berdasarkan Sabtu Waro Menurut Kalender Bali Ramalan ini akan memberikan gambaran tentang nasib seseorang Berdasarkan Sabtu Waro Sabtu Waro merupakan hari yang berjumlah tujuh Dalam Kalender Bali sama dengan Kalender Masehi Sabtu Waro terdiri dari Redite, Somo, Anggaro, Budo, Raspati, Sukro, dan Sanisjaro Atau dalam Kalender Masehi Yakni Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Ada pun ramalan perjodohan berdasarkan Sabtu Waro kelahiran Lanang atau laki-laki, Wadon atau perempuan sebagai berikut Minggu bertemu Minggu berakibat sering sakit-sakitan Senin bertemu Senin berakibat buruk Selasa bertemu Selasa berakibat buruk Rabu bertemu Rabu berakibat buruk Kamis bertemu dengan Kamis berakibat Yuwano atau Awet dan Senang Jumat bertemu Jumat bertemu Jumat berakibat Melarat Sabtu bertemu Sabtu berakibat Yuwano dan Senang Minggu bertemu Senin berakibat banyak penyakit Minggu bertemu Selasa berakibat Melarat Minggu bertemu Rabu berakibat Yuwano Senang Minggu bertemu dengan Kamis berakibat Konflik Minggu bertemu Jumat berakibat Yuwano dan Senang Minggu bertemu Sabtu berakibat Melarat Jumat bertemu Sabtu berakibat celaka Senin bertemu Selasa berakibat iwano atau rupawan dan senang Senin bertemu Rabu berakibat beranak wadon atau perempuan Senin bertemu Kamis berakibat disukai orang Senin bertemu Jumat berakibat iwano dan senang Senin bertemu Sabtu berakibat resekian Selasa bertemu Rabu berakibat kaya Selasa bertemu Kamis berakibat kaya Selasa bertemu Jumat berakibat pisah atau cerai Selasa bertemu Sabtu berakibat sering konflik Rabu bertemu Kamis berakibat iwano dan senang Rabu bertemu Jumat berakibat iwano dan senang Rabu bertemu Sabtu berakibat baik Kamis bertemu Jumat berakibat iwano dan senang Kamis bertemu Sabtu berakibat pisah atau cerai Nah ini hanyalah ramalan dan belum tentu kebenarannya Sekian dari kami dan terima kasih